Jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, nama calon menteri beredar luas dan menjadi perhatian. Namun, di sisi lain, ada puluh sosok yang menolak meski sudah ditawari langsung oleh Prabowo. Dalam catatan, setidaknya ada tiga orang yang pernah menolak tawaran menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Siapa saja mereka? 1. Adik kandung Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya, Prabowo Subianto. Dan putra sulung presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Namun, ia menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Pernyataan itu pernah disampaikannya dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di hutan kota Bayi Plataran, Gelora Bung Karno, Agustus lalu. Saya mau sampaikan bahwa supaya ada sebuah kejelasan, saya tidak akan jadi menteri. So, ada lowongan, satu kursi menteri masih ada, Jekata Hasim. Ia juga berkelakar, jabatan yang akan dia pegang sangat terhormat di pemerintahan mendatang. Dia mengaku akan bertugas menyampaikan pesan dan berkorespondensi di dalam proses birokrasi yang kerap macet. 2. Purnawirawan Jenderal yang merupakan orang kepercayaan Presiden Jokowi ini pada Mei lalu pernah mengungkap bahwa dirinya menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Beliau sudah minta, saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri saya tidak. Tapi, saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih diminta. Jekata Luhut kepada wartawan di kawasan Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali. Meski menolak tawaran sebagai menteri, Luhut berkenan jika diminta Prabowo menjadi penasihat Presiden. Sebelumnya, Luhut memang telah menyatakan niatnya untuk pensiun sebagai menteri. Meskipun dia mendukung penuh Prabowo dan Gibran, dia tidak mau menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo. Menurut Luhut, usai menang, Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka akan melanjutkan program Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan hal itu cukup baginya. Tetapi, ia mengaku mau jika ditawari menjadi penasihat senior. Luhut mengatakan semua hal ada waktunya. Tak terkecuali sebagai pejabat, semua pejabat termasuk dirinya punya waktunya masing-masing. Jika kita sebagai pejabat, jangan merasa selamanya kita jadi pejabat. It's the matter of time, ia ujar Luhut dalam acara yang disiarkan virtual. Luhut juga bercerita baru bertanya kepada Jokowi, apa yang akan dia lakukan usai pemilu. Kepada Luhut, Presiden RI ke-7 itu mengaku mau kembali ke kampung halamannya. Tiga, Hofifa Inder Parawansa mengaku mendapatkan tawaran untuk menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Namun, Hofifa menolak tawaran tersebut dan memilih kembali bertarung di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Hofifa pada Mei lalu saat menghadiri acara halal-bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Hofifa mengatakan dirinya ingin kembali menjadi Gubernur Jawa Timur. Ia mengaku ingin menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di Jawa Timur melalui program sekolah taruna yang dijalankannya saat menjabat sebagai Gubernur. Pernyataan Hofifa terbukti Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, KPU Jatim, resmi menetapkan tiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, Serentak 2024. Satu diantaranya adalah pasangan Hofifa Inder Inder Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Terima kasih telah menonton!